Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel Al Hawarizmi teman-teman pernah tidak teman-teman itu mengalami kejadian ketika mengupload video itu terkena dampak hak cipta yang mengakibatkan dolarnya menjadi merah seperti ini nah teman-teman yang mungkin pernah mengalami jangan langsung panik jangan langsung dihapus videonya kita cek dulu karena youtube memberikan beberapa alternatif pilihan apakah nanti videonya akan dihapus atau mau dipotong segmen atau diganti musiknya atau sengketakan nah bagaimana caranya yang pertama kita lakukan adalah kita masuk ke aplikasi google terlebih dahulu kemudian kita klik atau kita ketikan youtube studio desktop kalau sudah kita klik saja login lanjutkan ke youtube desktop ini nah kita tunggu beberapa saat nah akan muncul tampilan seperti ini teman-teman nah tadi kan konten yang terkena dampak dari hak cipta ini kan konten ini nih idp5 membuat miniatur kita masuk ke konten dulu teman-teman di nomor 2 ya kita masuk ke konten nah setelah itu akan muncul seperti ini teman-teman nah disini nih ya konten yang terbaru ini muncul tulisan monetisasinya tidak layak kemudian pembatasannya hak cipta nah hak cipta ini kita klik saja teman-teman kita klik nah disini akan muncul ditemukan konten yang dilindungi nah kita klik saja lihat detail nah seperti ini teman-teman nah oh ternyata disitu ada ukulele teman-teman artinya video saya ini yang terdampak adalah musiknya nah kita masuk ke pilih tindakan teman-teman disini pilih tindakan kita klik nah ada pilihan disini disitu ada pilihan hapus lagu ganti lagu pangkas segmen atau sengketakan nah teman-teman kalau disitu itu musik ya pelanggarannya musik sebaiknya jangan sengketakan kejuali musik itu adalah hasil karya sendiri tidak perlulah kita sengketakan karena nanti malah jadi terdampak lebih parah lagi berikutnya kita pilih misalnya pangkas segmen nah teman-teman kalau di pangkas segmen artinya dari misalnya 10 menit video kita yang terdampak hak cipta itu misalnya dari menit kedua sampai menit ketiga artinya nanti kalau potong pangkas segmen itu maka di menit kedua sampai menit ketiga itu videonya hilang teman-teman terpotong nah bagaimana kalau kita ganti lagu nah ini bisa teman-teman kita bisa lakukan dengan mengganti lagu terus bagaimana kalau hapus lagu kalau hapus lagu artinya musiknya hilang videonya tetap untuk itu kita pilih ganti lagu saja teman-teman kita pilih ganti lagu seperti ini kemudian kita lanjutkan kita lanjutkan nanti akan direkomendasikan lagu-lagu yang sekiranya tidak terdampak teman-teman contohnya ini kita pilih dulu ya kita setel dulu nih bagaimana misalnya kita pilih ini harusnya sih kita play dulu ya teman-teman ya nah kita play dulu nah saya pilih pas nih pilih yang ini coba tambahkan kalau sudah tambahkan kita klik simpan artinya nanti teman-teman lagu yang tadi kita ketika ngedit itu menggunakan lagu yang terkenal lisensi kemudian kita pilih ubah lagunya menjadi lagu yang dari rekomendasi youtube studio itu nanti akan berubah teman-teman nah kalau sudah kita simpan maka proses ini perlu agak lama jadi dibiarkan saja teman-teman nah teman-teman setelah kita ubah kita cek nih posisi dolarnya seperti apa nah sekarang berubah menjadi hijau ya teman-teman ya yang tadinya merah sekarang sudah berubah menjadi hijau artinya videonya sudah tidak bermasalah lagi jadi untuk teman-teman yang ketika mengupload video youtube itu terkena dampak hak cipta dan dolarnya itu merah jangan buru-buru dihapus total ya teman-teman kalau musiknya masih bisa diubah diubah saja dan carilah musik yang sesuai dengan video kita semoga bermanfaat teman-teman kita ketemu lagi pada video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati